Ketika usaha sedang naik daun-naik daunnya, Umi Rahmi ngedrop sakit ke ICU. Umi dinyatakan koma. Koma? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum nggak? Bawa minum? Bawa nggak, sih. Ayo, ayo. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Mang Teplom. Hari ini saya dan Umi Rahmi sedang duduk-duduk santai di depan rumah. Mau melanjutkan cerita yang sebelumnya, dikarenakan memang banyak sekali yang request. Katanya lanjutkan dong ceritanya, lanjutkan dong ceritanya part 2-nya. Dan sekarang saya mau mencoba melanjutkan cerita part 2-nya ya. Ini anggap saja sebuah obrolan santai. Anggap saja kita ngobrol teman-teman ya, bawa santai saja. Soalnya di video sebelumnya saya agak nervous. Untuk pertama kalinya saya ngobrol di depan kamera. Saya minum dulu ya. Minumnya Cleo. Jangan lupa Cleo. Saya sudah beralih ke Cleo dan Cleo itu air murni. 100% murni. Bismillah. Ini mau minum? Minum dulu biar nggak nervous. Di video sebelumnya, untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya kasih link-nya di deskripsi ya. Silahkan buka saja link-nya di deskripsi. Cerita saya waktu pacaran sama Umi Rahmi, pertama kali bertemu sampai saya punya dua nama, Bang Pei dan Cucungguk Jengke. Apa itu Cucungguk Jengke? Cucungguk itu kecoa, Mi ya. Soalnya kalau di radio itu kan suka pakai nama samaran, ada yang nama bunga, nama hewan, nama binatang, dan nama binatangnya juga lucu-lucu. Ada Cucungguk Jengke. Cucungguk itu kecoa, jengke itu kaki yang sedikit mengangkat. Jadi gimana ya? Kalau bahasa Indonesia jengke itu apa sih? Tahu nggak? Mungkin teman-teman komen. Apa bahasa Indonesia jengke? Silahkan komen saja. Jadi Cucungguk yang sedang jengke, ada cak-cak helai, cak-cak itu cicak helai, itu nguap. Jadi cak-cak sedang nguap, teman-teman. Pokoknya yang uniklah. Silahkan saja yang belum tahu ceritanya, dibuka, di deskripsi ada linknya. Insya Allah saya simpen. Nah, waktu itu ceritanya sampai di mana, Mi? Akhirnya kita jadian, tunangan, menikah, punya anak kaya raya. Enggak. Amin. 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 menikah 2006. Ingat nggak, Mi? Tanggal berapa? 2006. Tanggal berapa? Januari. Tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? 24. 24. 24. 24 Januari kami menikah. Tentang menikah. Musim hujan waktu itu menikah. Iya. Bulan madu itu musim hujan. Wokan lama. Top. Nah, teman-teman menikah. Alhamdulillah. Setelah menikah, saya merintis usaha. Yang namanya sudah menikah. Ya, semua orang juga pastilah merintis usaha. Ya, walaupun waktu itu, saya menikah itu sebenarnya pengangguran, teman-teman. Tapi, ikut sih ke ayah. Ikut. Seperti yang dicerita sebelumnya, kadang belak-balik ke ayah, ikut jualan gitu ya. Kadang-kadang di kampung. Nah, setelah menikah mah, saya memutuskan untuk di kampung sajalah. Jadi, tukang ojek. Nah, modal untuk jadi tukang ojek juga. Modalnya, kita yang ngumpulin ya, Miya. Saya kan punya waktu di ayah, waktu saya tinggal sama ayah. Sama ayah itu di... Sebelum nikah. Nah, sebelum nikah. Waktu sebelum nikah dulu. Sama ayah itu dibeliin PS1. PS ya, PlayStation. Mungkin teman-teman tahu yang anak 90-an, yang anak 2000-an. PS1. Saya rentalkan kalau saya pulang ke sini, ke rumah, ke rumah mamah ya, ke rumah ummi. Ke kampung maksudnya. Nah, saya sambil ngerental PS, PS1. Tapi, setelah lama, sesuai berjalannya waktu, mohon maaf ada suara anak-anak. Karena memang ini sore hari ya, waktunya anak-anak kumpul. Dan mohon maaf, lagi kalau misalkan kalau sedang ngobrol, ada suara motor yang lewat. Karena memang ini di depan rumah. Saya tukar sama PS2. Waktu itu PS2 harganya mahal. 3 juta. Baru, 3 jutaan lebih, teman-temannya. Soalnya saya jual, secondnya juga, saya jual 1.500.000. Waktu itu. Saya jual PS2 1.500.000. Umi Rahmi jual perhiasan sekitar berapa? 1.500.000 lah, kalau tidak salah. Soalnya kan 3 jutaan. Nah, dari uang 3 jutaan tersebut, kami beli motor. Nah, di kampung, teman-temannya waktu itu, tahun 2006 yang lalu, tahun 2007 ke situ ya, yang namanya motor itu, 98% atau 95%an motor blong. Tahu kan motor blong? Motor blong itu. Yang enggak ada STNK-nya. Motor blong itu tidak ada STNK-nya, tidak ada BPKB-nya. Jadi, di kampung itu sudah lumrah lah ya, yang namanya motor blong itu. Saya juga belinya, beli motor blong. 3 jutaan, kurang lebih. Motornya motor Supra X125. Pengalaman punya usaha pertama adalah? Adalah tukang ojek pengkolan. Mangkal di pinggir jalan, pergi-pagi pulang, kadang malam ya, kadang malam ya, kadang malam. Dari hasilnya juga, kita kumpulkan, Alhamdulillah, sampai waktu itu, dapatlah 3 jutaan, lebih 3 juta setengahnya. Nah, ternyata, Maret, waktu itu saya beli, beli motor blong itu, Maret 2002, eh, 2007, Maret, masih ingat, memang sudah lupa, saya mah, Maret 2027, eh, 2007, saya beli motor blong tersebut, dan bulan, November, bulan 11, ya November ya, bulan 11, bulan November itu, ada rajia besar-besaran, ke kampung. Jadi, yang namanya motor blong itu, dibabat habis, ya, dirajia, pokoknya mah di, ya pokoknya mah diambil lah, sama Pak Pol, tapi terima kasih juga Pak Pol, soalnya kalau nggak begitu, orang-orang nggak akan, ini ya, terus aja terbuahin, beli motor blongnya. Eh, sampai mana tadi teh? November, 2007, ada rajia besar-besaran, motor saya, keburu dijual, sebelum rajia tersebut, keburu dijual, di murah-murah, di lelang, bukan di lelang, atau di lelang maya, di Gebrau lah, kalau berdasarkan nama, harganya 500 ribu, harganya 500 ribu, di situ teh saya tengah ulang, aduh, gimana tuh, Mi, kita teh tidak punya usaha lagi, belum punya usaha lagi, nganggur, motor dijual, gimana kita teh, nah, Alhamdulillah, teman-teman ya, waktu itu memang, Umi saya, yang Alhamdulillah, terima kasih ya, untuk Umi, yang selalu dukung anak-anaknya, yang selalu sayang kepada anak-anaknya, Umi ngasih modal, bukan hanya ke saya, ke semua anak-anaknya, cuma bergiliran, ya Mi, ya, cuma bergiliran, nggak, nggak berbarengan, gitu, ngasih modalnya 5 juta, ke saya, pertama ke saya, setelah sekian, tahun, lalu ke anak saya, ke adik saya, ke anak Umi yang kedua, lalu sekian tahun kembali, ke adik Umi, eh, ke anak Umi yang ketiga, jadi Alhamdulillah, tiga-tiganya dapat modal, 5 juta rupiah, ya Mi, semuanya dapat adil, pokoknya, karena memang, Umi saya berusaha untuk adil, teman-teman, walaupun, walaupun, orang sederhana lah, walaupun kami orang sederhana, tapi, mencoba untuk, berlaku adil kepada anak-anaknya, dan memang, itu prinsip, orang tua saya, nah, setelah itu, dapatlah, dari Umi itu, 5 juta, nah, sisanya, 5 juta, sama 3 juta setengah, 8 juta setengah, kita berpikir kembali, apa gitu ya, misalnya, nah, Alhamdulillahnya, kita dapat arisan, yang jadi bos arisannya, siapa? Kang Dodo, terima kasih Kang Dodo, mudah-mudahan Kang Dodo nonton, sehat selalu, mudah-mudahan Kang Dodo nonton, sehat selalu, saya penuhnya A, Dodo, sehat-sehat selalu, sukses selalu, dimanapun berada, soalnya, sekarang, udah lama gak ketemu, dan kita juga gak tahu, dimana rimbanya ya, apakah di Bandung, atau dimana, pokoknya mah, salam, untuk keluarga, semoga sehat selalu, sehat semuanya, nah, Kang Dodo itu, yang menjadi bos arisan, Alhamdulillah, waktu itu, kita ikut arisannya, berapa nomornya, kalau gak salah, 2 nomor, 3, pokoknya mah, dapatnya 2 juta setengahan, 2 juta setengah, jadi, total yang terkumpul, hasil, hasil, hasil ngumpul-ngumpul, nabung ladang ngojek, hasil ngojek, 3 jutaan, terus, dijual motornya 500 ribu, jadi 3 juta 500, terus, dari UMI, ya, modal dari UMI, dari orang tua, 5 juta, jadi, 8 juta 500, terus, yang dari arisan, 2 juta 500, terkumpul, 11 juta, ya, 11 juta begini, terkumpul, 11 juta, nah, saya belikan motor, yang, Alhamdulillah, kumplit, ada STNK, pokoknya bukan motor blong lah, dari Deler, motor supra pit new, mungkin teman-teman bisa lihat, saya nggak sebut Honda kok, oh, pokoknya motor itulah, supra pit new, 2008 ya, kan November ada rajia, nah, Desember, Januari 2008, Alhamdulillah, saya kebeli lagi motor, supra pit new, Januari itu, nah, disitulah, Alhamdulillah, saya punya lagi motor, untuk ngejaik, akhirnya kita, bisa usaha lagi ya, usaha lagi, berjalan usaha, yang paling sering, ngejaik mah ya, Umi, Umi ya, soalnya Umi kan ngewarung, Umi kan ngewarung, jadi belanja untuk, kebutuhan warung, untuk warung, kebutuhan warung, misalkan snack, dan lain-lain, saya yang handle, nah, seiring berjalannya waktu, karena memang, Alhamdulillah ya, kita mah orangnya, apa namanya itu, suka nabung, dari hasil nabung tersebut, Alhamdulillah, motornya bisa ditukar tambah, sama Supra X125, yang memang, waktu itu motor impian, bukan motor impian, motor favorit saya, ketika pertama punya, kan Supra X125, ternyata pas punya Supra pit itu kok, gimana gitu ya, ah, ternyata saya tukar lagi, sama Supra X125, Alhamdulillah, tukar tambah ya, di Ciebeber, sama bos itu, yang punya deler itu, saya telah lupa ya, waktu itu, maka delernya, jualan sama motor bekas, kalau sekarang mah, enggak sama motor bekas, tukar tambah, Alhamdulillah, punya Supra X125, nah, di tahun tersebut, oh punya rahmi dulu, 2006 menikah, 2009 Agustus, punya rahmi, lahir rahmi, 1 Agustus 2009, teman-teman ya, jadi kosongnya, ini sekitar 3 tahunan lah ya, kurang lebih, nah, setelah punya rahmi, saya bisa tukar tambah motor, Supra X125, seiring berjalannya waktu, yang namanya wajib itu, sepi, kenapa sepi, kenapa Mi, tetangga pada punya, pertumbuhan ekonomi, mungkin di kampung itu, meningkat lah ya, seiring tahun ke tahun itu, dan faktor keduanya juga kan, karena motor yang blong itu, dilarang ya, jadi, warganya pada merih, pada, pengen punya motor, pengen punya motor yang, yang apa, yang resmi gitu ya, yang beli cash, atau, cash atau kredit lah, di samping itu, faktor ke yang lainnya juga kan, yang namanya leasing-leasing, itu kan sambil, semakin berkembang juga, leasing, perkreditan, ada yang credit, ada yang cash juga, ada yang dadan lain-lain, nah, seiring berjalannya waktu, tetangga warga di kampung itu, pada punya motor, pada punya motor masing-masing, jadi ngojeknya jadi sepi, teman-temannya, paling cuma ngojek Umi saja, nah, disitulah kita banting setir, banting setir, dari awalnya tukang ojek, akhirnya jualan gorengan, Umi jualan gorengan, memang pet ngojek, masih ngojek, tapi Umi juga tidak sendiri, teman-temannya, saya dan Umi Rahmi itu, kalau bahasa Sundama apa, bebarengan, bebarengan ya, saling membantu, bahkan yang duluan bangun, mas saya, Umi Rahmi memang bangunnya, belakangan, bangun pukul tiga, pukul tiga dini hari bangun, menyiapkan segala sesuatunya, nah, kita berdua, berdampingan, berdampingan, bikin gorengan, sampai pukul sebelas itu, sebelum selesai ya, pukul sebelas siang, karena waktu itu, Alhamdulillah, gorengan sedang rame-ramenya, karena belum ada yang jualan, belum, belum ada yang jualan, teman-teman, waktu itu, baru Umi, sampai-sampai, beli belanja pisang itu, berapa kilo, hampir satu kintol ya, dua macam pisang, kadang tiga macam pisang, cimplung, cimplung yang pisang itu, ada pisang goreng biasa, pis cok, pis cok yang digulung-gulung, sama lumpia, pakai coklat dan gula, pis cok itu pisang coklat, tingkat tingkatan, atau pisang aroma ya, kalau di kota, terus, setelah itu, nambah lagi, Umi, jualan kare dok, Umi, jualan kare dok, teman-teman, pokoknya, pokoknya, Alhamdulillah, waktu itu, usaha saya, kalau katakanlah, sedang kalau, untuk kelas kampung ya, untuk kelas kampung, naik daun lah, setara lah, bahkan mungkin lebih, sama UMR ya, perbulan itu, Alhamdulillah, waktu itu, teman-teman ya, 2009 ya, 2009-2010, nah, kita nabung, berencanakan, ingin punya rumah, ternyata, tidak, tidak seperti, yang dibayangkan apa ya, tidak, tidak seperti harapan, tabungannya, ketipu 5 juta ya, Minya, padahal, tabungannya juga, baru, baru dapat 5 juta, teman-teman, ternyata ketipu 5 juta, habis semuanya, habis semuanya, isinya kita mulai lagi, dari, 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 nabung lagi, nabung lagi, nabung lagi, dan Alhamdulillah, hasil gorengan tersebut, setelah, dan arisan ya, ikut arisan dan gorengan, setelah, apa, bukan main, usia, 3 tahun, kita punya rumah, dan rumahnya, Alhamdulillah, beli second, rumahnya ini, teman-teman, beli second, second harganya, 10 juta, 10 juta itu, sudah termasuk KWH, 10 juta itu, sudah termasuk KWH, dipindahkan ke sini, asalnya, tidak di sini, dipindah ke sini, total, habis, 25an, mindah sama ini, itulah 15 juta, itu jaman dulu, totalnya 25, itu jaman dulu, teman-temannya, bayangkan saja, hasil ladang gorengan, bisa, katakanlah, ladang gorengan, sama ngojek, tapi ngojek makan, sudah sepi, kan masih, kadang-kadang, sudah, walaupun sehari, seminggu, kadang, 3 kali, 4 kali, tapi, ya masihlah berjalan, walaupun tidak, tidak seperti biasanya, dan, kita kan ikut arisan ya, ke Kang Dodo tersebut, bos arisannya, Kang Dodo, Alhamdulillah, terima kasih Kang Dodo, waktu itu, membantu kami, soalnya, kalau ngehajar nabung, kan, sengaja nabung, kadang, tidak terkumpul juga, kalau di arisan, kan terpaksa, teman-teman, soalnya, jadi hutang juga, kalau yang menang duluan, nah, Alhamdulillah, kita punya rumah, teman-teman ya, punya rumah, second, mungkin teman-teman, soalnya, waktu itu, rumahnya belum begini, ya, mungkin teman-teman, yang pengen tahu rumah, awalnya rumah saya, bisa dilihat, yang dulu, kelihatan, benar-benar kelihatan, jadul, bisa dilihat di konten, konten yang lama, yang masak-masak, itu rumahnya belum begini, catnya masih, warna, krem, kalau tidak salah, warna krem, bisa dilihat saja, di konten yang lama, terus, apalagi, nah, setelah itu, kita mencoba, memulai, melebarkan sayap, soalnya, gorengan itu, semakin lama, semakin sepi, karena, karena memang banyak yang, jualan juga, teman-teman, banyak yang keliling, banyak yang, ikut, pokoknya, mengkopi lah, kan, gorengan itu, paling mudah ya, semua orang juga, bisa lah, anak kecil juga bisa bikin, nah, setelah itu, kita mencoba, banting setir lagi, ke jualan, apa, ingat gak? sebelah, oh, bukan, sebelah dulu apa, baslo, baslo ikan yang memang, baslo ikan, baslo ayam yang memang, apa, menjalankan, atau, bukan menjalankan, ada ilmu, yang diberikan ke ayah, waktu dulu, waktu, waktu saya, belum menikah, pernah ikut, bulat-balik ke ayah, jadi, sedikit, besarnya, alhamdulillah, ada pengalaman, ilmu dari ayah, caranya, bikin baslo, bikin baslo, nah, disitulah, saya mulai, merintis, lagi, usaha bikin, baslo, alhamdulillah, baslo, baslo, nah, nambah lagi, seblak, alhamdulillah, waktu itu, gorengan udah enggak, gorengan udah enggak, berkurang, 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 enggak, akhirnya ya, terbitlah, sebelak dan baslo, setelah gorengan, terbitlah, seblak dan baslo, baslo dan sebelak, untuk sebelak itu, waktu itu, alhamdulillah, sedang lamerannya, kerupuk itu, kerupuk yang udang, kerupuk-udang itu, perminggu itu, hampir, berapa bal? 10 lah, 10 bal, kurang lebih, sampo itu, berapa kilo, sayuran banyak, 20 kiloan sampo itu, sayurannya, kurang lebih, perminggu itu, kadang mas seminggu juga, sebelum seminggu juga, pokoknya dari, pagi, jam 8 sampai, sore maghrib, tutupnya maghrib, tutupnya maghrib, nah, seiring berjalannya waktu, saya mencoba, melebarkan sayap kembali, yaitu, buka usaha, buka, jongkok, ya namanya, apa kalau, jongkok bahasa Indonesia, kios, bukan kios, katakanlah, kantin kecil-kecilan lah ya, saung, saung, bubuk, warung kecil lah, di sekolah, di halaman sekolah, dan alhamdulillah, saya mendapatkan izin, dari Pak KS, Pak Ayy, siapa? Pak Ayy Ahmad, ya terima kasih, Barok Allah, buat Bapak Ayy Ahmad, mudah-mudahan saja, beliau sedang nonton, terima kasih, banyak waktu itu, sudah mengizinkan saya, mencari puni-puni rupiah, di halaman sekolah, terima kasih Barok Allah, dan buat anak-anak sekolah, yang sering jajan ke Mangpep, nah disitulah, nama Mangpep lahir, kan nama samaran saya, di Radio waktu itu, AP ya, Kang AP, cuma kan ketika saya jualan di sekolah, anak-anak sering panggilnya, Mangpep, Mangpep, Mangpep beli, Mangpep beli, Mangpep beli, jadi panggilnya Mangpep, Mang itu, kalau bahasa Sunda itu, kalau bahasa Indonesia, Om ya, Amang, kata dari Amang, artinya Om, Paman, Pep itu nama saya, pendeknya ya, panggil, jadi Mangpep, kalau mungkin, kalau bahasa Indonesia, Ompep gitu ya, Pak Indonesia, nah, terus, saya minum dulu, bukan nervous ini mah, karena memang, ini tembak rokan nya kering, apa lagi? nah, setelah itu, 2012 ya, kita tuh punya rumah, jualan di sekolah, dan jualan, nambah aksesoris di bawah, jadi, tiga macem, seblak, baso ayam, sama aksesoris, seblaknya juga, nggak seblak, nggak seblak saja, ada pop-ice juga, sama minuman ya, pokoknya mah, kita itu, kami itu, seperti dua sejoli lah, seperti dua sejoli, yang kemanapun kita pergi, selalu berdua, belanja berdua, belanja itu kecil anjur, ya jauh kecil anjur, itu pukul 2 malam, pukul 1, sekadang 2, kadang pukul 1, kadang pukul 2, saya kirim salam dulu nih, buat Kang Epul ayam, tukang ayam, Kang Epul, terima kasih, sudah jadi langganan mangpek dulu ya, mungkin sekarang, sedang nonton, mudah-mudahan sedang nonton, Kang Epul, sama siapa ya, kakaknya saya lupa, soalnya adik kakak, terus tukang daging, eh tukang apa, tukang cocok, itu isian, saya lupa pokoknya, pokoknya salam-salam aja, buat yang di Pasar Ramayana, buat semuanya, yang pernah menjadi langganan, terima kasih, terima kasih, oh Kang Jon, Kang Jon tuh Kang Gilingan yang, kemana aja tuh, biasanya pernah kesini ya, main, ya dulu, sering main, sekarang gak ada, yang kakaknya siapa Kang Jon, saya lupa, Maman eh, Kang Maman, Kang Maman, yang punya penggilingan namanya, lupa ya penggilingannya, Mas Din, Haji Mas Din, penggilingan Haji Mas Din, terima kasih, terima kasih ya, nah, belanja itu, pukul 2 malam, bahkan pukul 1 malam, kecik anjur kota, malam-malam teman-teman ya, nyetak subuh, itu, waktu belum, dagang di sekolah, malam belanjanya, setelah dagang di sekolah, kadang siang juga ya, siang sama Umi, sama Umi, bener, kalau melema-lema sendiri, kalau sama Umi Mas, siang, bawa Umi, soalnya Umi suka ikut, subuh, ya, dari sini subuh gitu, enggak, kalau sama Umi Mas, habis lohor, habis, sebelum duhur, pulang dari sekolah, hari Sabtu, pukul 11, kita berangkat, soalnya penggilingannya kan pukul 3, pukul 3 menggiling, pukul 5 pulang, pukul 4 pulang, sampai sini pukul 5 maghrib lah, nyitak malam, nyitak bas lubnya malam, nah, setelah itu, di sekolah, sepi, bukan sepi, corona, eh, ini teman-temannya, lupa, Umi Rahmi sakit, pas corona, pertama corona, Umi, ngedop, pertama ngedop, 2015, pertama iya, teman-temannya, jadi, udah dua kali, ketika usaha sedang naik daun-naik daunnya, maksudnya naik daun untuk ukuran di kampung lah ya, bukan di kota, soalnya kan gaji-gaji UMR itu kan sekian, sedangkan saya sekian, hampir samalah, sudah termasuk, bagus lah kalau di kampung malah ya, usaha UMKM, seperti itu termasuk bagus lah ya, kalau di kota maya, di kota maya biasa-biasa saja ya, di kota maya, beda lagi, ini mah di kampung teman-teman ya, ketika usaha sedang naik daun, kodarullah, mungkin itulah ujian terberat bagi kami, Umi Rahmi ngedrop, sakit ke ICU, ke ICU, dan belum punya BPJS, belum punya BPJS, bayangkan saja, belum punya BPJS, langsung ke ICU, belum punya BPJS, belum punya tabungan, belum punya tabungan, soalnya kan kita habis bangun rumah, terus gitu, jadi belum keburu nabungan, habis bangun yang di sekolah, sama warungnya di bawah, habis ngebangun, bikin jongkok yang di sekolah itu, habis ngebangun yang di bawah juga, soalnya kita niatnya kan, mau melebarkan sayap, mau usaha itu, pingin ningkat, ningkat, ningkat gitu ya, ternyata kodarullah, ujian itu ya, dari Allah, tapi, saya menganggapnya itu, sebuah, apa ya, dari Allah itu, mungkin dengan cara itulah, dengan cara itulah, mungkin dengan cara itulah, ingin mengangkat grajit kita, mungkin dengan cara itulah, Allah ingin menghapus, atau mengurangi dosa-dosa kita, amin, karena memang setiap orang itu, punya ujiannya masing-masing, teman-teman, ada yang diuji dengan sakit, ada yang, bahkan sehat juga ujian, sehat juga ujian, banyak uang juga ujian, kaya juga ujiannya, ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan keluarga, Umi Rahmi masuk ICU 2015, dan awal Januari 2016-nya, kita ke Bandung, dirujuk ke Bandung ya, dua minggu di rumah sakit, pulang dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit dari ICU, langsung ke Bandung, bukannya langsung baik-baik saja, karena memang usaha sedang nge-drop, ah pokoknya mah, saya tak bisa membayangkan, saya nangis, pokoknya mah, saya mah di rumah sakit, nangis, nangis bukan menyesal, karena Umi Rahmi sakit, bukan, tapi nangis itu, karena, saya takut, tak bisa, menangani, atau, katakanlah menyelamatkan lah, saya takut, tidak bisa menyelamatkan, Umi Rahmi, tidak masuk, tidak takut, tidak mampu, membawa Umi Rahmi probat, soalnya kan, usaha sedang nge-drop juga ya, usaha sedang nge-drop, jadi, pikiran teh, ah pokoknya mah, waktu itu mah, tak bisa, tak bisa dibayangkan teman-teman ya, karena pulang dari rumah sakit, pulang dari ICU, udah ada, yang jualan sama ya, jadi sepi, jadi, ya mungkin itulah, kita tidak mau menyalahkan, siapa-siapa yang jelas, mungkin sudah takdir Allah juga ya, teman-teman ya, hujan ya, grimis, grimis mengundang, nah, setelah itu, jualan, harus tetap jalan, walaupun dengan terpinjang-pinjang, soalnya kan, waktu sama Umi Rahmi, ibarat kaki kiri kanan, yang berjalan beriringan, ketika Umi Rahmi sakit, ibarat kaki yang melangkah satu kaki, terpinjang-pinjang, seperti itulah, jadi saya harus berjuang, ketika sedang hancur-hancurnya, saya harus berjuang, menata kembali puing-puing, yang sudah hancur tersebut, memulainya lagi dari nol, sendirian, bayangkan saja sendirian, biasanya dua berdua sama Umi Rahmi, dikarenakan Umi Rahmi sakit, saya sendirian berjuang, jualan ke sekolah, bangun pukul, berapa? pukul tiga, bangun pukul tiga, menyiapkan segala sesuatunya, berangkat pukul setengah enam, berangkat ke sekolah, pulang pukul sebelas, pulang dari sekolah itu, dari sekolah jualan, saya tidak leha-leha di rumah, langsung pergi ke bawah, muka yang di bawah, jualan baslub, pulang pukul maghrib, bahkan sampai isya, pulang ke rumah, tidak leha-leha, karena banyak pekerjaan di rumah, seperti, bantu-bantu Umi Rahmi, soalnya kan Umi Rahmi sakit, teman-teman ya, seperti, pokoknya mah pekerjaan rumah lah, yang namanya pekerjaan rumah, mohon maaf, ada suara anak yang sedang menangis, mohon maaf, teman-teman ya, soalnya ini kan ngobrolnya di luar begini, nah, dan pulang ke rumah itu, tidak leha-leha, karena menyiapkan, buat besok, bikin agar-agar lah, bikin ini, itu, pokoknya teman-teman, bisa-bisa istirahat itu, pukul 9 malam, istirahat, itu juga istirahat tidak lama, sampai pukul 10 tidur, soalnya jangan tidurnya, jangan terlalu lama, takut kesiangan, pukul 3, seperti itu aja terus, dan, lakunya juga, larisnya juga, tidak seperti dulu, capeknya, lebih dari dulu, tapi lakunya, tidak seperti dulu, teman-teman, soalnya kan, sedang down juga, sedang turun juga, mungkin penghasilannya juga, jauh pokoknya, tidak turun, bukan hanya 50%, mungkin 70%, 80% turun, tapi saya, mencoba bersabar, mencoba bersabar, demi umirahmi yang, sakit, demi umirahmi, demi keluarga, demi anak juga, saya mencoba bersabar, menjalani itu semua, pulang, pulang, pulang apa? pulang dari rumah sakit, pulang dari sekolah, pulang dari, bawah, dia kadang-kadang, suka menangis, nangis, sering nangis, nangis tadi, nangis takut, tidak bisa membahagiakan umirahmi, saya mas sering, hampir setiap hari, nanya amir, apakah masih, ridho bertahan dengan abu, kata umirahmi, selagi abu ridho, umiridho, ya saya merido, dan saya pernah, berkata ke umirahmi, janganlah kau takut, aku tinggalkannya, sesakit apapun, dirimu, seperti apapun dirimu, janganlah, takut, ditinggalkan, aku akan selalu bersamamu, semampunya, hanya maut yang bisa, memisahkan kita, seperti itulah, sampai-sampai, ini bukan, kita bukan, bukan apa ya, bukan, bukan agul kupayung butut, memang pernah ada yang, ada yang, dulu, waktu pertama kali kita nikah, ada yang ngeremehin, ada yang ngeremehin begini, teman-teman ya, segelintir, orang, orang sini, ada yang bilang, ah, nikahnya juga, gak akan lama, mungkin bulanan ya, soalnya kan melihat saya, seorang yang sederhana, orang yang, katakanlah, orang sederhana lah ya, Umi Rahmi, dan masih muda, nah, sekarang yang, yang meremehkan tersebut, justru berbalik, memuji, Alhamdulillah, Mangpek, dan Umi Rahmi, orangnya sabar, dikasih ujian, amin ya, saya aminkan saja, saya gak, mengklaim saya ini sabar, cuma, saya berusaha untuk sabar, karena, kata guru saya juga, tidak lulus ujian, itu bukan karena ujiannya, bukan karena pertanyaannya, kita tidak lulus ujian, di sekolah, itu bukan karena pertanyaannya, karena, karena kita salah menjawabnya, ya, kalau kita mampu menjawabnya, kita mampu menghadapinya, insya Allah, Allah bersama kita, ya, Allah bersama orang-orang yang sabar, amin, nah, Amin, 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 berapa kali dirawat, gak terhitung, Amin, sedikit-dikit, sama Umi, ketahuan, punya penyakit, umuran Rahmi, satu tahun, umuran kakak, Rahmi, satu tahun, jadi, udah 13 tahunan, Umi sakit, kalau penyakitnya, awalnya kita tidak tahu, kalau Umi bawaan lahir, tidak tahu, tapi setelah ke Bandung, di Cianjur juga, tidak tahu, ya, tidak tahu, kalau itu bawaan lahir, malah, salah diagnosa, pernah salah diagnosa juga, sudah beberapa tahun, berobat di Cianjur, salah diagnosa, beberapa bulan, tahunan, tahunan, nah, setelah di Bandung, ketahuan, ternyata, Umi bawaan lahir, penyakitnya, untuk penyakitnya, mohon maaf, kami prepet, dan nama Umi Rahmi juga, kami prepet, teman-temannya, soalnya ini, permintaan Umi Rahmi, yang gak mau disebut, nama aslinya, apakah nama Umi Rahmi, aslinya Ijem, bukan, nah, Umi Rahmi, sering bulat-balik ke rumah sakit, bayangkan saja, yang namanya, kesehatan diambil, bukan diambil, atau ya, dikurangi, nikmat sehat dikurangi, nikmat rizki dikurangi, bayangkan saja, seperti apa, teman-teman, soalnya begini, kalau yang diambil, cuma sakit, tapi rizki masih lancar, masih bisa berobat, atau yang diambil, cuma rizki, yang dikurangi, tapi masih sehat, kita masih, mampu untuk berusaha ya, tapi kalau dua-duanya, diambil, bayangkan saja, kita ibarat mayat hidup, teman-teman, usaha saya sudah ngedon, Umi Rahmi sering, bulat-balik ke rumah sakit, dirawat mah, kontrol mah, ini itu mah, ini itu, pokoknya teman-teman, bayangkan saja, pokoknya mah, untuk makan sehari-hari saja, kadang kita minta sama orang tua, ngabon, nah hutang apa, kalau bahasa senar, kalau bahasa indonesianya apa, khas bon itu, ngutang, ngutang lah, ngutang, teman-teman ngutang, bukan ngutang, bukan itu, bukan ngutang, ini yang, yang buat, HB, bukan ngutang itu, tapi ngutang ke warung, buat keperluan sehari-hari, buat keperluan sehari, pokoknya mah, down, se-down-downnya, hancur, se-hancur-hancurnya, seperti itu ya, tapi alhamdulillah juga, masih berjalan juga, yang punya, walaupun sedang hancur juga, nah, 2000, pertama, ada corona, nah, pertama ada corona, corona sedang rame-rame, umi rahmi, ngedrop kembali, ngedrop kembali, dan masuk, ICU, lagi, masuk ICU, sampai, dokter pernah memanggil saya, keluarga umi rahmi, dan sebelum, dibawa ke ICU itu, apa dulu nih, bulan puasa ya, iya, pas, pas, pas pertama bulan puasa, mungah, kalau beras, munggahan itu, di rumah, di puskesmas, iya, munggahan di puskesmas, pertama puasa, di rumah sakit, hari pertama puasa, di rumah sakit, sampai tanggal 19, dan langsung, mohon maaf, ada suara motor, langsung di apa itu tuh, di isolasi, langsung di isolasi, teman-teman yang, 4 hari di isolasi, udah 4 hari di isolasi, masuk ICU, di bawa ke ICU, dokter sampai berkata begini, Pak, katanya, kami sebagai dokter, sudah berusaha, semaksimal mungkin, sebagai kapasitas, kami seorang dokter, dan sesuai prosedur juga, tapi bapak, dan keluarga, harus bisa menerima, kenyataan, apapun yang terjadi, karena memang Allah, mungkin berkendak lain, setelah saya, nangis, saya nangis, saya nangis, sejadinya, gak kebayang, pokoknya, umi, dinyatakan, koma, koma, matanya, sudah tidak bisa terbuka, mulutnya, sudah dikunci, tidak bisa, udah gak bisa bicara, tapi, alhamdulillah, sadar, alhamdulillah, sadar, waktu itu, tapi, gak bisa, apa, gak bisa gerak, gitu, pokoknya, saya, ah, pokoknya, pasrah, bener-bener pasrah, pokoknya, saya, emang gak, ah, waktu itu, ya, gak bisa dibayangkan, perasaannya, orang yang paling kita sayangi, dalam keadaan seperti itu, pokoknya, emang, tidak bisa dibayangkan, seperti apa, teman-teman, waktu itu, nah, setelah itu, alhamdulillah, umidi jabah, waktu kumah minta, sama aloh, dikasih, kesempatan, alhamdulillah, dikasih kesempatan, sampai sekarang, alhamdulillah, dan saya itu, belum pernah menyesal, sedikitpun, umirahmi sakit, belum sakit, jadi, kami anggap, penyakit itu, sebuah penggumbur dosa, teman-teman ya, karena, semua orang lah, termasuk saya juga, pastilah, yang namanya dosa, manusia itu tempatnya dosa, semoga saja, dengan sakit itu, kita, kami ya, kami, dikurangi oleh Allah, dosa-dosanya, amin, kalau bisa, dihilangkan saja, ya Allah, dosa-dosa kita, amin, 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 dan mungkin, itulah cara Allah, mengangkat derajat seseorang, karena, saya percaya, kata guru kita, kalau orang sakit itu, derajatnya diangkat, amin, amin, nah, setelah itu, umirahmi pulang dari rumah sakit, ya, dan itulah keajaiban, sebuah mujijat bagi kami, sebuah keajaiban lah, kalau mujijat ke para nabi ya, kalau ke kita mah, apa itu ya namanya, keajaiban lah, orang yang sudah, orang yang sudah dinyatakan, oleh dokter, sudah dinyatakan, mungkin, sudah 90 sekian, persen, mungkin harapannya tinggal, 1 atau 2 persen, tapi ternyata, Alhamdulillah, berkat doa, 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 keluarga, bisa pulang bersama keluarga, bisa pulang bersama keluarga, dikasih kesempatan, kesempatan lagi, Alhamdulillah, dan bisa kembali beraktifitas, disitulah kebahagiaan terbesar saya, ketika melihat umirahmi, tersenyum kembali, dan, hati saya, ibarat bunga yang sedang mekar kembali, saya ibarat pertama kali bertemu dengan umirahmi, waktu itu, bunganya sedang mekar-mekarnya, tapi Alhamdulillah, yang namanya rasa sayang ke umirahmi, saya itu belum pernah berubah, aduh ini, ada, maaf, ada lalat, belum pernah berubah, sedikit pun, bahkan panggilan saya ke umirahmi, kalau di rumah itu panggilnya sayang, sampai sekarangnya, panggil umirahmi itu, kalau kita sedang di luar, bahkan, umirahmi sering cemburu ya, umirahmi panggil sayang, ayang, 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 umirahmi sering cemburu kok, karena memang umirahmi mungkin karena anak satu-satunya, kenapa kita belum menambah ngomongan, karena memang belum ada izin dari dokter, doanya dari teman-teman muda, semoga kita umirahmi sembuh, dan bisa dapat ngomongan lagi, mohon doanya, dan yang namanya doa itu, memang kata guru saya juga, yang namanya doa itu yang akan berbalik kepada kita, kalau kita mendoakan baik, itu baik buat kita, kalau kita mendoakan jelek, itu jelek juga buat kita, karena ucapan itu adalah doa, jadi doanya dari teman-teman, semoga, terima kasih yang sudah mendoakan umir, terima kasih, barokallah, doa terbaik, pokoknya, kita tidak bisa membalas kebaikan teman-teman, tapi kita hanya mampu mendoakan teman-teman yang terbaik, terima kasih, barokallah, barokallahukikum, mudah-mudahan, semuanya selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan, termasuk saya juga, karena saya juga belum dikatakan, belum lulus ya, kalau yang namanya ujiannya belum lulus teman-teman, soalnya masih ada ujian-ujian yang lainnya, mudah-mudahan kita semua lulus, dalam menghadapi setiap ujian dari Allah, mudah-mudahan, kita semua menjadi manusia terpilih, pilihan Allah, yang mampu menghadapi ujian, yang mendapat derajat tertinggi di sisi Allah, amin, lalu 2020, saya mulai bikin konten, apa dulu, coba, nanti lagi, aku mau azan, mau azan, ya teman-teman ya, ngobrolnya nanti dilanjut, setelah sholat maghrib, mungkin di, atau 43, masih panjang, itu mudah pendek, pendek, pendek kita mau jadi, jadi begini, waktu bikin konten itu, memang 2015 juga, 2015 juga sudah, sudah punya cita-cita bikin konten, soalnya begini, kalau saya pagi-pagi, ya pagi-pagi, pukul 3 bangun, saya suka nonton Youtube, saya suka nonton Youtube-nya, Eko Septiana, tapi sekarang channelnya sudah dijual sih, orang Cipanas, tapi tinggal di Kalimantan, Eko Septiana, tentang burung, tentang burung, tentang, tapi hidupnya di kampungnya, nah saya terinvitasi dari situ, bikin video, tapi di sekitaran kampung, sekitaran aktivitas kampung, tapi belum punya konsep, nah lahirlah di situ, CO2 Pelabuhan Ratu, baru turunan Kidul, nah jadi saya ikutlah, bikin konten pedesaan, ya walaupun belum punya konsep juga, dan pertama, pertama punya kamera itu, kamera Akaso P50 Pro ya, harganya Rp1.800.000, itu juga dipinjemin sama saudara, yang bekerja di luar negeri, nah untuk lebih lanjutnya, saya skip dulu, saya mau sholat maghrib dulu, mau prepare dulu ke masjid, dan kita lanjut nanti di rumah saja ya, kita lanjut nanti di rumah saja teman-teman, sambil menikmati suasana malam, soalnya sudah saya katakan, ini pasti lebar kali panjang, kali lebar ceritanya, soalnya kan, kita skip dulu teman-teman ya, mohon maaf, kita skip dulu, saya mau ke masjid dulu, Omir Rami, mau tutup-tutup dulu jendela ya, tutup-tutup dulu kaca ya, pordeng, mau persiapan dulu sholat maghrib, oke teman-teman, dilanjut nanti setelah sholat maghrib, oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi obrolan yang tadi sore, karena sempat tertunda, kita sholat maghrib dulu ya Mi ya, iya, sampai mana tadi tadi, mohon maaf ya, Umi sedang sakit, sedang kurang sehat, jadi, apa, lemas, diare ya, jadi lemas, tapi sudah baikan, sekarang Mas sudah minum obat, istirahat yang cukup, waktu kemarin konten ke rumah, mamah mertua juga, Umi sedang kurang sehat, sebenarnya, tapi, lungsek, lungsek, lungsek itu apa bahasa Indonesia, lemas, tadi sampai di, pas saya beli kamera, untuk konten, waktu itu kamera pertama saya, AK Sopi 50 Pro, Pro kalau tidak salah ya, harganya 1.800.000, dan dipinjemin sama saudara yang kerja di luar negeri, Alhamdulillah, terima kasih, yang sudah meminjamkan uang, untuk belanja, untuk beli kamera pertama, yang sudah mendukung dari Noah, terima kasih, Barok Allah, mudah-mudahan, sehat selalu, sukses selalu, berkah selalu, setelah itu, bikinlah saya konten, karena memang cita-cita saya konten, dari 2015, 2017 itu, saya suka, eh, 2018, saya suka nonton, yang namanya, Eko Septiana, tapi channelnya sudah dijual ya, teman-temannya, dan terinspirasi juga, dari CO2 Pelabuhan Ratu, dan Garut Turunan Kidul, ada FHR21 Entertainment, dan lain-lain, nah, monten, tanpa konsep, tanpa, pokoknya mah, asal mulai saja, yang penting mah, mulai saja dulu, pokoknya mah, monten, 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 karena waktu itu, harapan saya ya, walaupun, walaupun apa, walaupun saya, misalkan, tidak, bisa dinikmati oleh saya, mungkin hasilnya nanti, bisa dinikmati oleh, anak saya, atau anak cucu saya, ya, sekian lama ngonten, berapa bulan ya, Alhamdulillah, ngonten itu, lima bulan, lima bulan ya, lima bulan, dimonetisasi, setelah dimonet, sebelum dimonet, atau sudah dimonet, pas bah diberak ke sini, yang pertama ke sini itu, bah diberak, pas, oh iya, oh betul, pas dimonet, pas dimonet, saya kedatangan tamu, namanya, Abah Dibra, Dibra Channel ya, terima kasih buat, Abah Dibra, yang selalu support, semoga sehat, terlalu, berkah selalu, sekaligus, jadi mentor saya juga, waktu itu, Abah Dibra ke sini, atau Dibra Channel, tidak menginap ya, tidak menginap, datangnya, duhur, sorenya pulang, dan disitu ada video, di balik layarnya juga, saya bikin konten, namanya di balik layar, Dibra Channel, pengambilan gambar, siasana pedesaan, nah, setelah itu, Abah Dibra datang kembali, bawa FHR21, FHR21 Entertainment, atau Kang Eri Restiana, dari Tasik Malaya, terima kasih buat Kang Eri, atas ilmu-ilmunya, atas wejangannya, atas motivasinya, dan lain-lain, buat Abah Dibra juga, nah, disitulah, saya mulai paham, ternyata, cara mengambil gambar itu, seperti apa, karena memang FHR itu, lulusan, atau, apa ya, bukan lulusan, atau, apa namanya itu, pernah belajar, pernah belajar di entertainment, tentang kameramen, tentang sinetron, dan lain, bahkan pernah mengikuti, sinetron juga ya, kalau tidak salah, soalnya kan gabungnya, sama Kang Cui, Kang Cui Cihui itu kan, bikin film pendek, kalau tidak salah, awalnya FHR itu, film pendek awalnya, film pendek, bersama, teman-temannya, nah, disitulah, saya mulai paham, ternyata yang namanya, bikin konten pedesaan, itu seperti itu, harus ada, harus ada, tek-tek bengek, tek-tek bengeknya ya, disitulah, saya dapat motivasi, cuma waktu itu, dari segi peralatan, belum mendukung, soalnya kan, kamera Akaso tersebut, belum, apa, bukan belum, kalau dari segi stabil, gambarnya stabil, teman-temannya stabil, cuma, dari segi mic-nya, kurang bagus lah, kurang jelas, kurang jelas, jadi mendem gitu suaranya, jadi kalau kita bicara itu, kurang, kurang ya, pokoknya, kurang ini, akhirnya saya jual, kamera tersebut, saya jual, dibelikan sama gimbal, akhirnya saya pakai HP, HP yang ada, asalnya kan, saya pakai HP, pertama ngonten sih pakai HP, pakai HP, Realme 5, Realme 5 ya, Realme 5, yang dipakai, pertama itu Realme 5, dikarenakan, kalau pakai HP kan, goyang, goyang, goyang gitu ya, akhirnya pindah ke Akaso, gitu, minjem juga yang, hasil minjem tersebut, akhirnya saya kembali lagi, ke Realme, dan pakai gimbal, biar lebih stabil, nah disitulah, saya merubah konsep video saya, sebenarnya saya, gimana ya, bikin, narasi, live, bikin narasi live, di video itu, saya malu soalnya, waktu itu, saya merasa suara saya, kurang bagus gitu, tapi, alhamdulillahnya, saya punya basic, atau punya pengalaman, di radio yang, katakanlah, bukan radio profesional, hanya radio, hanya radio, hiburan rakyat ya, tentang, tentang berbicara itu, nah disitulah, saya pakai ilmu, ilmu tersebut, dipakai konten teman-teman, seperti pembukaan, peningkan, kalau di radio, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali, bersama saya, Kang Apey, di acara, eh, berjumpa kembali, Rasuna FM, 98,7, Rasuna FM, bersama saya, Kang Apey, yang akan menemani, teman-teman semuanya, eh bukan teman-teman ya, dulu mah, saya lupa, yang akan menemani, sahabat semuanya, menikmati suasana malam ini, di acara, gado-gado, yang mau request, eh, musik gado-gado ya, musik, soalnya kan musiknya campur-campur, ada pop Sunda, ada pop Indonesia, ada Malaysiaan, ada yang lainnya, di acara musik, gado-gado, ah pokoknya seru teman-teman ya, nah disitulah saya, mulai, mulai menerapkan, pengalaman tersebut, dan Alhamdulillah ya, walaupun suaranya juga pas-pasan, kalau dibilang, dibilang, bukan jelek sih, kalau jelek mah, bagus lah, mudah-mudahan, ucapan adalah doa, pokoknya suaranya bagus lah ya, amin, 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 ucapan adalah doa, nanti kalau saya bilang jelek, bagaimana kalau suara saya jelek benerannya, gak boleh, gak boleh, gak boleh bilang jelek, bagus lah pokoknya ya, walaupun tidak sebagus orang lain, apapun itu, syukuri, walaupun maksudnya, tidak sebagus yang lain, yang lain mah lebih bagus, saya mah ya, begini gitu, apa adanya, apa adanya, kita mah ya, apa adanya, nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, konten saya, diterima, walaupun ya, begitulah teman-teman ya, dan sekarang, eh, yang kedua kalinya, itu setelah datang, datang FHR, datang lagi, sama Deden Gondrong, ini dulu, eh Deden Gondrong dulu ya, Deden Gondrong dulu, memberi motivasi, memberi motivasi, dan lain-lain, terus datang lagi, GTK, Garut Turunan Kidul, Kang Hartas, nah, pokoknya, buat semuanya, yang sudah, apa, ngasih ilmu ke Mabed, terima kasih banyak, Barok Allah, Barok Allah, mudah-mudahan, Allah memberkahi, sehat selalu, berkah selalu, terima kasih banyak, terima kasih banyak, pokoknya, yang sudah memotivasi saya, dan ucapan terima kasih juga, untuk para penonton, yang selalu setia support, channel Mabed Flow, karena, menonton juga, sama dengan sedekah, soalnya, sekian persennya, kita sumbangkan juga, untuk para lansia, anak yatim, dan tempat ibadah, terima kasih, untuk para donatur, yang selalu setia, berdonasi, di channel Mabed Flow, terima kasih banyak, Barok Allah, mudah-mudahan, Allah, nantiasa melindungi kita semua, Allah jaga keluarganya, Allah jaga harta bendanya, dan menjadi amal soleh, yang nanti, akan kita, nikmati, di hari berikutnya, atau di, di kehidupan berikutnya, amin, ya, amin, jadi, semoga kita semua, menjadi orang-orang, terpilih oleh Allah, ya, orang-orang, yang terpilih, yang diangkat derajatnya, oleh Allah, orang-orang yang, lulus ujian, termasuk orang-orang, yang lulus ujian, karena hidup ini, juga adalah ujian, teman-teman, dikasih sehat, ujian, dikasih kaya, ujian, dikasih, rejeki sedikit, juga ujian, pokoknya, apapun itu, ujian, dari Allah, subhanahu wa ta'ala, nah, Alhamdulillah, begitulah, kisah, kisah saya, kisah hidup yang, penuh liku-likunya, dan, mungkin teman-teman juga, punya ujian masing-masing, yang namanya hidup, dan semoga saja, dengan ujian itu, kita, mampu, apa ya, mampu memberi, menjadikan kita lebih baik, maksudnya, menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih bersyukur, menjadikan kita lebih, hidup lebih, bermanfaat, itu teman-teman mungkin ya, dan, semoga ke depannya, lebih baik lagi, semoga, Umi Rahmi sehat, sehat kembali, dan semoga, dapat momongan, baru, segera mendapat, surat izin, dari dokter, punya anak lagi, amin, Ya Rabbul Alamin, itulah, cita-cita, kembali lagi, di Rasuna FM 98,7, saya, Umi Rahmi, suka menemani saya, siaran, dulu ya, mengenang ini, ceritanya ini, eh, micnya yang kesini, yang seperti pilot, seperti pilot, kesini, kesini, Assalamualaikum, teman-teman semuanya, berjumpa kembali, bersama saya, Kang Apey, dan Rindiani, dan Rindiani, seperti biasa, saya, eh, saya terlupa, gimana, bukan begitu, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, kembali lagi, di, 89,7, Rasuna FM, bersama saya, Kang Apey, yang akan menemani, sahabat semuanya, menikmati suasana malam, di acara, gado-gado musik, Indonesia, ah, pokoknya, saya mah lupa, lupa, teman-teman, sudah terbiasa dengan, Assalamualaikum, teman-teman, nah itulah, kisah, Mang Pep, dan Umi Rahmi, loa terbaik, mudah-mudahan, semoga, tersemogakan, apa yang kita inginkan, apa yang teman-teman inginkan juga, semoga, terkumpul, oke, sudah, apalagi yang mau diceritain, mungkin Umi Rahmi ingat, mungkin Umi Rahmi ingat, apa gitu, ada yang mau ceritain lagi, apa, coba ingat-ingat lagi, masa-masa perjuangan, ya, sampai saat ini juga, kita masih berjuang, teman-teman, belum berhenti, kalau yang nama perjuangan, nggak ada berhentinya, sampai kita, dari, apa, dari, bayi, dari kita lahir, apa itu, maksudnya apa ya, dari kita yang, pengen rumah, pengen rumah terlama, 7 tahun, 7 tahun, ya, betul-betul, kita tebulak balik, ke mama, ke Umi, ya, sampai Rahmi, usia 3 tahun ya, ya, punya rumah, Alhamdulillah, punya usaha, dan, Alhamdulillah, sampai sekarang, Alhamdulillah, walaupun sekarang juga, kalau dikatakan sukses mah, amin ya, kalau dikatakan sukses mah, amin, pokoknya mah, ucapan adalah doa, anggap saja, saya ini sudah sukses lah, amin, ucapan adalah doa, tapi, maksudnya, suksesnya belum seberapa, jika dibandingkan dengan orang lain, tapi, emang bukan bermaksud saya, membandingkan dengan orang lain, tapi, maksudnya, gimana ya, soalnya, mau merendah, takut, ucapan adalah doa, takut meninggi, takut dianggap sombong juga ya, jadi gimana ya, nyebutnya tuh, pokoknya mah, mudah-mudahan, sukses, mudah-mudahan, apa itu, semoga tersemogakan, semoga, amin, semoga hari esok, doa kita tergabung, hari esok, saya ingin, doa kita terkabul oleh Allah, amin, di ijabah, amin, dan sakit ini, saya menyebutnya sebagai anugrah, sakit adalah anugrah, semangat, semangat, bersyukur, syukuri, nikmati, nikmati, jalani, syukuri, apa lagi, semangat, dan, satu lagi, percaya, percaya sama apa? sama Allah, sama Allah, betul, betul, percaya apa yang terbaik, menurut Allah, gitu ya, eh iya, pas waktu, kembali lagi ke cerita, ke cerita waktu, pas Umi Rahmi, menyatakan, apa, atensi, yang menyatakan, untuk pacarnya itu, saya itu, lupa, saya bikin puisi, abis itu bikin puisi, puisinya begini, pas sambil dengerin radio, dengerin lagu, waktu itu mah, liriknya juga kan, lirik original, yang Malaysian, yang, siapalah, diri ini, dapat, dapat merubah, bui, terus, di tunate, ke mahali, ngelap deh, jadi permadani, salah aku juga, karena jatuh cinta, insan seperti dirimu, seanggung bidadari, seharusnya aku, cerminkan diriku, sebelum tirai kamar, aku buka, untuk mengintaimu, itu, kalau dulu mah, kalau gak salah gitu, liriknya, kalau gak salah, saya te, nulis puisi begini, puisinya te, di kalam malam, menyapaku dalam bahasanya, yang sunyi, aku sadari, siapa diri ini, tak pantas bagiku, untuk mendampingimu, kau bagaikan, putri raja, sedangkan aku, hanya orang biasa, biarlah, apa ya, biarlah, aku hanya, biarlah, aku menjadi lirik, yang akan menyinarimu, dan adalah terbakar, demi, eh kemahnya, pokoknya ma gitulah, saya lupa, oke teman-teman semuanya, sampai disini dulu, untuk pilih hari ini, terima kasih yang sudah menyimak, dari awal sampai akhir, mohon maaf, atas segala kekurangannya, mohon maaf, apabila ada salah-salah kata, apa tuh, apa, sampai jumpa lagi, di berikutnya, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, kenapa, suami dicium keninya, ini pepatah dari guru, saya, suami itu, katanya harus dicium keninya, kalau istri dicium, ininya, apa, umbon-umun, ubun-ubun, soalnya, yang dicium keninya, itu seorang pemimpin, jadi kalau, kalau kita mencium keninya, seolah-olah menganggap, yang dicium keninya, itu seorang pemimpin, gitu, kata guru saya, kalau salah, mohon dikoreksi, maaf, oke, wassalamualaikum, dadah, terima kasih buat semuanya, yang selalu mendukung, warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati,